yang kedua yaitu tentang trigonometri trigonometri itu ada 5 soal yang pertama itu tentang aturan sin aturan sin ingat-ingat aturan sin itu keluar 1 soal dan yang kedua aturan kos itu keluar 1 soal kemudian yang ketiga itu ada 3 sisi yang diketahui 3 sisi diketahui yang ditanya yang ditanya sin berarti penyelesaiannya dengan aturan kos kos baru aturan sin itu 1 soal kemudian yang keempat luas segitiga luas segitiga itu yang pertama pakai aturan kos baru aturan sin baru kemudian luas segitiga baru pakai luas segitiga seperti itu terima kasih